Aksi pembegalan kembali terjadi di Meruya, Jakarta Barat. Seorang pegawai cucian motor terluka parah akibat dibegal dengan senjata tajam. Telefon gegam korban menjadi target pelaku. Di tempat cucian motor inilah terjadi pembegalan pada seorang pekerja cucian motor di Jalan Meruya, Jakarta Barat saat dini hari. Para pelaku bahkan menganiaya korban. Menurut rekan korban, saat itu ada empat orang begal yang datang dan merampas handphone milik korban. Perlawanan korban membuat ia terluka terkena senjata tajam. Korban kini masih dirawat di rumah sakit. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan berbagai bukti untuk mengungkap pelaku. Peristiwa ini menjadi pengingat agar selalu waspada. Tindak kejahatan bisa saja terjadi di sekitar kita. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, semoga kita semua dijauhkan dari marah bahaya dan juga dari mendapatkan uang dengan cara yang diharamkan. Nah Ustaz yang saya mau tanya nih, membegal maupun merampas selain melanggar hukum juga merupakan aktivitas untuk mendapatkan harta. Namun cara tersebut jelas tidak dapat dibenarkan apapun alasannya salah dan tidak sesuai dengan koridor gitu ya Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz cara mendapatkan rezeki yang halal sesuai dengan prinsip agama Islam yaitu halalan ta'iban? Ya tentu kalau kita pahami ya kan ada Jadi Allah itu sudah sebetulnya memberikan jalan yang terang gitu. Ya memberikan aturan dan jalan yang terang gitu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian. Jadi sebetulnya kita itu sudah dipahamkan ya, diberikan tuntunan. Bagaimana sih caranya mencari pekerjaan yang halal gitu ya. Dan ditegaskan dalam beberapa ayat. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini saja sudah tegas gitu ya bahwa yang namanya cara mendapatkan pekerjaan yang halal itu Pertama kita bisa memahami segala sesuatu yang tidak mengandung unsur-unsur kecurangan ya. Kayak semacam riba, tidak mengandung unsur koror yang artinya tidak ada kejelasan. Ada maisir yang namanya judi gitu ya. Unsur-unsur yang dolim, yang merugikan orang sepihak gitu. Dan inilah yang kemudian kalau kita pahami, apa yang harus dikerjakan. Segala sesuatu yang dikerjakan yang tidak mengandung unsur-unsur tersebutlah yang insya Allah menjadi halal. Jadi seperti jual beli gitu ya. Kalau dalam produk, kemudian dalam jasa bagaimana kita kemudian mempunyai akat-akat perjanjian, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dilandasi dengan yang namanya jasa atau produk. Maksudnya segala sesuatu yang kita diluar dari kecurangan. Apalagi ada ayat waylulil mutafifin, celahkah orang-orang yang curang kata Allah. Apa yang curang itu yang kalau dia ingin untuk dirinya, dia itu kemudian tambahkan atau kemudian dia melakukan segala cara untuk mengambil yang banyak untuk dirinya. Walau orang lain dia berpikir gimana caranya agar supaya orang lain mendapatkan lebih sedikit dari dirinya. Nah ini nih sebetulnya dengan cara-cara yang kemudian curang gitu ya, dengan cara-cara yang menambah takaran dalam timbangan, dalam ilustrasi ayat tersebut, itu yang menjadikan kalabalrona alekulubihimimekanuyaksibun. Jadi kita itu hati itu akan semakin potor, penuh dengan noda-noda potoran, yang akan kemudian menghancurkan, merusak diri kita sendiri. Dan inilah sebetulnya yang kemudian dituntun oleh agama, karenanya bekerjalah dengan segala sesuatu di dalam tuntunan halalantai bandani ya, yang betul-betul Allah rida, yang mukhlisina lahudin, yang memurnikan tuntunan agama. Insya Allah. Insya Allah ya, semoga kita dijauhkan ya Ustaz dari niat jahat untuk mendapatkan rejeki dengan cara tidak halal. Dan semoga rejeki yang kita dapatkan saat ini bisa selalu berkah untuk kita dan keluarga.